Inilah update pencarian seorang bocah perempuan yang hilang saat bermain di pinggir sungai, Desa Lalowosula, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara. Tim Sar Gabungan bersama keluarga bocah perempuan tersebut telah melakukan pencarian terhadap korban di sungai Lalowosula. Kepala KPP Kendari, Amirudin mengatakan pihaknya menerima laporan seorang bocah perempuan 10 tahun hilang atau tenggelam di sungai. Update perkembangan hasil obsar kondisi membahayakan manusia terhadap satu orang anak yang diduga tenggelam di sungai Desa Lalowosula, Kecamatan Ladongi, katanya kepada Tribun News Sultra.com, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Ia menjelaskan tim resiu posar kolaka tiba di lokasi kejadian dan langsung berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan keluarga korban di mana informasi yang didapatkan. Lalu, pakaian milik korban ditemukan di pinggir sungai. Selanjutnya tim melaksanakan penyisiran dengan membagi tiga tim, ujarnya. Tim 1 menyisir sisi kiri sungai sejauh 1 km dan tim 2 menyisir sisi kanan sejauh 1 km, sedangkan tim 3 menyisir sungai sejauh 1 km, jelasnya menambahkan. Amiruddin mengatakan setelah tim sar membagi tim untuk melakukan pencarian terhadap korban, tetapi hasilnya masih belum ditemukan. Hingga memasuki pukul 17.30 Wita, pencarian yang dilakukan oleh tim sar gabungan dengan hasil nihil. Opsar dihentikan sementara dan akan dilanjutkan kembali esok pagi, selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024, ujarnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!